Intro Menurut aku sih insomnia itu ada yang bilang itu kayak penyakit, tapi juga gak tau sih ya mbak Kalau menurut saya insomnia itu kayak sebuah penyakit yang mana kita gak bisa tidur di malam hari sampe larut malam Insomnia itu gak bisa tidur Stress, banyak pikiran Mungkin terlalu banyak aktivitas kayak gitu kan terus akhirnya yang malam-malam atau terlalu banyak pikiran terus membuat kita gak bisa tidur dengan tepat atau tepat waktu Penyebabnya? Banyak pikiran, lagi galau mungkin Pernah beberapa kali dikena insomnia juga? Kalau saya pribadi pernah mengalami insomnia tersebut Oh pernah, gara-gara mikirin skripsi saya gak bisa tidur insomnia itu Banyakin minum air, minum air putih, terus sama sebelum tidur olahraga biar gak terlalu kepikiran tentang kegiatannya Saya kadang melakukan aktivitas yang sedikit bermanfaat sehingga membuat saya sedikit telah dan tidur Kalau aku sih ngatasinya kalau gak makan ya nonton video apa film apa di Youtube itu biasanya ngantuk Kayak sih 50-50 ya mbak soalnya Kenapa bisa jadi insomnia juga karena kebiasaan kita tidurnya terlalu mualor-mualor terus Terus kalau penyakit mungkin bisa juga dikatakan penyakit Bisa sih kalau bisa disembuh Lagi-lagi kan pasti ada apa ya cara ngatasnya kan kayak tidurnya lebih teratur apa kayak gimana Bukan penyakit karena hal itu kadang bisa terjadi kadang enggak Menurut saya kayaknya penyakit deh bisa disembuhin Nah itu tadi adalah vox pop dari mahasiswa-mahasiswa Udinus ya Kita udah tanya tuh ya sama mahasiswa tadi ya Biasanya kan yang sering terjangkit insomnia ini juga teman-teman dari mahasiswa ya Yang karena insomnia-nya ini di jarak deh gara-gara mainan, games, gara-gara chattingan, gara-gara nonton film ya Nah tapi sebenarnya kita mau nanya sama pakar kesehatannya Bapak Zainal ya Sebenarnya apa sih Pak insomnia itu Pak? Ya dari beberapa ahli seperti Rockefeller dan lain-lain ya itu mengatakan bahwa insomnia itu kan Suatu keluhan yang sering muncul berkaitan dengan kendala seperti kesulitan tidur Tidur tidak tenang, kesulitan menahan atau tutup tetap tidurnya Artinya kan sering terbangun Jadi artinya bahwa beberapa ahli memang mengatakan seperti itu Mungkin juga memang kalau dari bahasa latinnya kan memang ada in dan somnus ya In itu kan tidak tanpa dan somnus tidur Dan kita ketahui memang dalam insomnia ini sebenarnya kan seseorang bisa macam-macam Ada yang kesulitan memulai Jadi ada yang mengatakan tadi di Indonesia kesulitan memulai Jadi untuk bisa memulai tidurnya itu sangat sulit Kemudian yang kedua untuk mempertahankan Jadi sudah bisa tidur tapi dia tidak bisa tidur apa lernyap itu Dia langsung bangun lagi Atau yang ketiga kadang-kadang ya dia terlalu cepat sehingga terjaga sangat apa cepat tidurnya Itu beberapa Jadi kalau memang ada yang mulai tidak bisa memulai Bisa juga dia tidak bisa mempertahankan Atau bisa juga dia memang terus tidurnya sangat pendek sehingga harus terbangun beberapa kali Kayak relationship ya Pak ya Memang itu beberapa ahli yang mengatakan Tentu ini juga Tengatannya dengan Tentu di dunia tidak mendapatkan kualitas yang bagus Ya beberapa hal mungkin Ya tanda-tandanya Sayang kita kan Kalau bangun tidur tidak merasa segar Biasanya kalau tidurnya harusnya kan Kita jadi segar, fresh Tidak pusing Kepala malah jadi Jadi pusing Itu menunjukkan suatu kualitas tidur yang tidak baik Kalau sebenarnya setiap orang itu berpotensi tidak sih Pak untuk mengalami sebuah penyakit yang bernama insomnia ini Pak? Ya saya kira setiap orang Ya ini memang satu keluhan ya Saya kira semua hampir pernah kita mengalami Kan insomnia itu nanti memang Ya kan sebagainya macam-macam tadi Tadi suatu saat pernah kita Saya sendiri tentu ya Pernah ya Pak ya Ya kan Tetapi itu memang ada insomnia yang Tadi yang adanya intermittent Jangka pendek Yang sangat berbahaya itu yang tadi Yang apa Kronis Tadi ada namanya insomnia Kronis Yang ini yang perlu Ini biasanya tentu Ada sesuatu yang mendasari Yang menyebabkan harus dicari Ini kalau di dalam suatu pusi atri Itu karena memang Fisik Atau apa Psikis Kalau sesaat seperti Terasnya tadi Sesaat itu kan Mungkin kita tadi sudah ceritakan tadi Masa Pak Memang Kita skripsi ini harus Deadline itu harus jadi Saya juga begitu Sekolah juga harus ini Tentu kita akan mengalami Kadang-kadang itu jadi Depresi ya Pak Ya suatu Karena ada Beban tadi Yang pekerjaan Tekanan Nah itu Asalkan itu hanya Dalam kurang dari seminggu Ada yang mengatakan Maksudnya hanya beberapa hari Kemudian kita pulih lagi Ya itu Enggak terus-terusan Ya jadi Jangan sampai Kronis Jadi kalau menjadi Kronis lah Itu yang harus kita Nah cara mengatasinya gimana Pak Mungkin Apakah dengan minum obat tidur Itu dianjurkan Untuk orang-orang yang anjur Ini memang betul-betul terkena insomnia Pak Kalau kita kan kadang-kadang Karena detailan aja Pak Karena pekerjaan Wah besok harus Bangun jam 4 pagi Kalau yang benar-benar penyakit Insomnia memang setiap Ada masalah pun Dia gak bisa tidur Sebenarnya memang harus dicari ya Dari suatu insomnia itu kan Ada yang mengolongkan Yang berut beberapa hal Ini kan Ada yang mengatakan Insomnia Primer Ada insomnia Sekunder Kalau Primer itu memang Ini yang biasanya Belum ketahui Secara yang agak sulit ya Jadi komplikasi dari Kecemasan Depresi Mungkin ada Faktor Apa Gangguan tadi Saya pernah dengar tadi ya Ada beberapa penyakit Di kejiwaan itu kan Memang kelompok Ada Neurosis Ada yang Piskosis Saya dengar juga Piskosis itu misalnya Shizofren Contoh Shizofrenia itu adalah Memang sudah gangguan jiwa Dimana Dia itu mungkin Ya tidur gak Bisa tadi Bisa marah-marah Bisa kan Yang malam itu bisa Ngomong sana kemari ya Bisa juga Orang Neurosis Yang neurosis itu belum Ya kondisi realitanya Masih bagus Kalau Shizofren Kalau kita lihat Kalau di masyarakat yang Dia mungkin jalan Bahwa kedus Macem-macem itu ya Yang mereka Mempunyai paham Oh ini misalkan uang Atau ini Dia tidak berpakaian Itu kan Dia sudah Tidak seweralita gitu Tetapi kan Kalau dia seperti Neurosis itu kan Kondisi masih bagus Tapi kesulitan tidur Dan ini lama-lama kan Menjadi Cemas tadi Faktor cemas itu Memperburuk tadi ya Kondisi yang Sampai dewasi Kalau Sebenarnya insumnya itu Berarti ini Sebuah penyakit Atau kebiasaan sih pak Kalau bisa dibilang Apanya Jadi Ada kemungkinan Bisa kebiasaan Bisa juga Suatu Penyakit Tergantung Ini dokter nanti akan Menentukan tadi Saya katakan kalau ini Biasanya hanya Sementara tadi Saya katakan kalau sementara itu Mungkin ada faktor tadi Yang Karena pekerjaan Karena stress saat Setelah itu Kita bisa Seperti Kalian jiwa ini kan Karena kita tidak bisa Mengatasi masalah yang Ada di kita Tidak bisa memecahkan Sehingga ini akan terjadi di otak kita Akan berulang Dan ini menyebabkan suatu Kecemasan yang tinggi Tapi kalau kita bisa Mengatasi Masalah itu Tentu ini akan Selesai lah Kita setelah skripsi selesai Kita tidur lulus Kita besok tidur Nyenyak Itu artinya kan tidak masalah Tapi kalau memang ini Nanti kok Jangka kronis Setelah Ya ini mungkin Yang harus dicari Berarti Insomnia tersebut Insomnia sendiri itu Bisa disembuhkan Atau Bisa sebenarnya Ya Saya katakan tadi Ini tergantung Apa yang Mendasari itu Jadi apakah Kalau hanya sementara Saya kira selesai pekerjaan kita Ya sudah Kembali kebiasaan semua Tapi kalau ini Berusifat kronis Ya ini yang harus Dicari tadi Nanti ada pakar-pakar Harus segera ke dokter Kalau ini Insomnia itu Ada pakar sendiri Pak Iya ada Nanti pesiatri ada Tentu seperti penggunaan obat tadi Pertanyaan itu kan Ya memang Saya kira itu Harus rekomendasi dokter Itu hanya Memang Berkaitan kan Untuk Mengembalikan tadi Yang secara Semuasan yang berlebihan Tapi kalau untuk Secara Keluaan kita sehari-hari Ya saya kira Enggak perlu obat Jadi ada hal lain Yang bisa kita lakukan Asalkan kita Sudah Sudah Me-freshkan lagi Apa yang menjadi pikiran anda Nah pak Kita juga mau bacain nih Yang sudah masuk Di Instagram kita ya pak Ya tapi kan saya juga Nanya pak Biasanya apa sih Yang bikin kalian Enggak bisa tidur kan Jokohnya nyala-nyala-nyala Dan gambuh sekali ya Bojo pilek mas Terus otomatis Insomnia Ya Karena Ngeleh kak Saat jam-jam malam Kalau lapar itu Solusinya Kalau makan malam gak apa-apa pak ya Kalau itu bisa buat dia tidur Gak apa-apa kan pak Ya Gak apa-apa Asalkan memang beberapa juga Sebelum tidur ya Salah satu kesulitan tidur Ada juga yang suatu sumber itu Makan terlalu Banyak Sehingga terlalu kenyang Dan mungkin juga mengandung Seperti apa ya Lemak Atau daging Atau itu yang sulit di Cerna Jadi ada yang ini menyebabkan Suatu Susah tidur Karena sebelum tidur gak makan pun Susah tidur Ya Makanya tadi memang harus Tapi ada juga makan makanan yang mungkin Tadi mengandung beberapa yang bisa mereleksasi otot Contohnya apa tuh pak? Otot ya Beberapa Ya kalau misalkan beberapa makanan itu bisa juga seperti Ya ini kalau ini beberapa mengandung yang bisa merelekan berarti Ternyata buah pisang itu juga mengandung yang namanya melatonin Melanonin itu ternyata bisa apa? Membuat? Merelekan apa? Merelekan apa? Otot tadi Jadi prinsip-prinsipnya ya Relak aja Tuh Ya mungkin jangan yang makan-makan tadi misalkan Daging-dagingnya Daging-dagingnya Sulit secerna Betul karena ini Waktunya habis ya nanti kita bacain lagi ya Komen-komen di Instagram Aku bacain dulu dong Bentar Bacain dulu dikit Ada Fanny Deral Katanya mergong ngintip hape rahwes-wes Sebelum tidur tuh kalau di sholat ngaji Doa mau ngintip hape Yaudah nanti kita Yaudah ya Andi Muhammad mergong jomblo maraiin som Banyak yang doa Jodohmu masih disimun di Lahul Mahfuz ya? Jodoh itu di tangan Tuhan Jadi bagaimana cara masuk di tangan Tuhan? Ada usahanya Ya oke nanti kita balik lagi ya Jangan lupa buat teman-teman yang mau telepon juga bisa 024-356-973 kali Dan boleh di Instagram tuh ya Di Instagram ya At Tiviko underscore SMG Dengan NEXTAKE god Tiviko sweet Wah nanti Moor, therentu kita lagi tetap di Ngopi Ngobrol pena esok esok Nah, balik lagi di kopi Bo, ngobrol pengen isu-isu Masih membahas tentang insomnia Nah, insomnia ini juga penyakit atau kebiasaan Yang juga harus diwaspadai ya Terutama untuk anak-anak muda nih Yang pola hidupnya juga gak sehat ya Iya, betul Buat orang-orang juga penting loh Bahwa, soalnya tidur itu penting banget Dan kalau menurut aku nih Dari tadi kita ngobrol sama pakarnya nih Bapak Zainal Bapak Zainal Itu tuh, tidur itu adalah suatu kebiasaan Yang harus dirutinitaskan Biar tidak salah Teratur Jadi anak-anak muda nih Biasanya saya bujang juga gak pernah Apa namanya, tidur jarang pak Sekarang mainan HP, mainan PS dan nge-game selamanya ya Sekarang malah pengen tidur ya pak Pengen tidur ya pak Soalnya anak-anak bangun terus Lain terus anaknya ya Jadi kita tanya lagi sama Pak Zainal nih pak Kalau menurut bapak itu posisi tidur terbaik itu seperti apa sih pak? Jadi kalau secara melihat organ kita ya Jadi tidur itu mungkin Kalau miring-miring ke kanan Oh ke kanan Karena kalau ke kiri itu kan ada organ jantung Jadi organ jantung pada posisi kita tidur Apalagi orang tua ya Itu akan menekan apa? Jantung Sehingga jantung akan kontrasnya menjadi lebih berat Dan ini kan berbahaya juga Jadi ya kalau miring berarti miring ke kanan Itu karena disitu kan organ jantung ada di kiri Sebenarnya itu sunnah juga ya pak Ya Tidur anak-anak juga Tapi secara Tadi tinjuan ke doter kan seperti itu Karena di kiri ada jantung Kalau jantung tertekan kan menjadi Betul Mempahnya semakin berat ya Apalagi orang tua berbahaya Kalau tengkurap itu gak disarankan ya pak? Ya sama aja berarti kalau tengkurap kan Menekan Ya menekan tadi Semuanya ya pak Kadang-kadang kayak salto boleh gak pak? Nah itu tidur salto saya lelah cerok Kan ada juga yang nyaman tidur tengkurap ya pak Ya tapi ya itu mungkin Kan kadang-kadang untuk merelaksasikan kita sok miring Tapi kan sebentar kadang-kadang ya Tapi lebih bagus maksudnya dalam jangka panjang itu lebih ke kanan Berarti lebih bagus ke kanan terlentang ya? Ya terlentang tapi harus yaudah ini harus apa Harus apa longgar gitu Karena kan bisa menyebabkan gangguan apa Betul bapak Kalau yang biasanya yang terjadi Kalau kita kurang tidur itu apa sih pak misalnya pak? Ya beberapa tinjuan Jadi beberapa kurang tidur itu memang Ada juga Seperti tinjuan itu ya Ternyata ada hormon itu ya Yang menyebabkan seperti di jurnal ini ya Itu ada suatu proses bahwa kurang tidur itu Bisa menyebabkan ada efek hormon yang ternyata namanya leptim Ini berasal dari sel lemak yang kadang bisa bersifat Harusnya kalau ini tidurnya cukup Ini leptimnya kan tinggi gitu Sehingga dia bisa mengurangi apa nafsu apa makan gitu Tapi kalau kurang ini justru yang tinggi namanya grelin misalkan ya Ini suatu hormon yang justru berasal dari lambung yang meningkatkan apa? Langsung makan Nah sehingga tentunya secara tidak langsung Kalau kurang ini berisiko tadi Dengan kita makan banyak obesitas Obesitas tentu kronologinya nanti dengan penyakit jantung Penyakit diabetes melitus Ini contoh sekalian kaitan kronologi Tapi ya tentunya ini secara langsung gitu ya Terhadap organ juga organ kita kan butuh tadi Semua organ kan butuh termasuk otak kita Tentu otak kita menjadi kemungkinan untuk fresh tadi ya Seperti demensia atau apa ya Memudah kita kurang konsentrasi Terus itu kan juga bisa terjadi Iya artinya kan Dan itu cemas tadi yang sangat panjang bisa menyebabkan cemas Ini tuh pengalaman saya pak Saya tuh kalau tidur kadang kalau lagi capek itu soal mendengkur Oh iya saya juga pak Saya tiap hari pak enggak capek enggak enggak Katanya yang kesempat pak ya Saya sama berantem saya gara-gara tidur Itu tiap hari Tendang, suruh tidur keluar Pampas Itu bagus istrimu Itu harus kayak gitu memang Soalnya enggak bisa tidur pokoknya Mescid toh mescid Nah itu tuh mendengkur itu tuh pernah kebiasaan Atau memang bisa dihilangkan juga ya Pasalnya saya malu juga nih pak Kalau misalnya diumum gitu Tidur tiba-tiba ketiduran Terus mendengkur itu kan Untuk hidung bisa lho Untuk hidung Ya ada beberapa tinjuan Sebenarnya mendengkur atau slip up Namanya ya Jadi suatu Itu adalah kondisi Dimana ada suara Atau bunyi yang keluar Akibat ada ini Gangguan udara yang melewati hidung Sama mulut bagian belakang Nah itu ada beberapa Yang terkait disitu Ada kemungkinan mendengkur ini Mungkin karena posisi tadi ya Posisi tidur kita yang terlentang gitu Ya terlentang itu bisa juga Posisi tidur terlentang itu juga akan menyebabkan Ini mungkin batang ini kan tertekuk ya Jadi ini bisa Jadi bunyi ya Polip itu juga Juga ada itu Atau mungkin beberapa juga karena Obesitas Yang terlalu Ya maksudnya terlalu berat badannya Terlalu tinggi Kalau sinusitis itu bisa gak Pak? Kalau sinusitis itu berpengaruh gak sih Pak? Ya sebenarnya kalau sinusitis ini kan Radang pada sinus Tapi kalau itu mungkin sinusitis itu bisa juga Membengkak Penyebab sebelumnya ya Karena pembesaran ini mungkin Ada polip itu ya Mendengkak itu sebenarnya bukan kebiasaan Cuma memang harus diperhatikan juga Pak? Iya perhatikan nanti harus dicari Sebenarnya memang Apalagi menengkur ruang panjang ya Kadang-kadang juga adanya sleep apne Ini kan kadang-kadang malah tidur gak bisa Masih sering terbangun Jadi dia itu Karena seperti namanya apne Apne kan seperti kekurangan oksigen ya Jadi ada istilah Tidur tapi kekurangan oksigen Ya sehingga ini memang Gak bisa tidur secara Karena masih kaget dia Sebentar lah Ini karena ada tadi Terganggunya Tapi memang menengkur itu kadang Sampai ada yang Berhenti Ya memang seperti itu kan Contoh seperti Orang kesulitan Kesulitan nafas Saya juga gitu Pak Nakutin tau kan lupa Kok nak enak suaranya yang sebegin Ya itu memang suatu Ya memang Tadi saya katakan tadi ya Itu memang Ada namanya sleep apne Tapi dulu tuh saya pernah punya amandel nih Pak Jadi konsultasi ya Pak ya Mumpung disini Jadi gak bayar ya Tidak konsultasi yang belakang bayar Apa amandel kamu sel Dulu saya amandel Dulu ya Amandel ya Enggak Se amandel Se Ati ayam Gede banget Nutupin Pak Nah itu udah saya ambil nih Pak Waktu itu kan emang amandel saya juga udah ada tumornya Jadi harus diambil sekegak Cuma setelah Jadi sebelum Amandel diambil tuh, saya mendegur tuh luar biasa Sampai yang seperti tadi, slip aku gak mungkin ya Tapi setelah Amandel diambil tuh, saya masih mendengkur pak Cuma mendegurnya mungkin lebih manusiawi ya pak ya Lebih soft gitu ya Lebih soft, lebih elegan mendengkurnya Mendengkurnya elegan Nah, saya tuh tapi pengennya tuh tetep gak ada pendengkuran itu loh Biar gak denggur dulu pak, itu gimana ya Bisa gak pak, salah sekali tidak pendengkur ya Dijepit, injungmu jepit aja pak Apalagi pak lagi capek Apalagi capek selalu ngedengkur, kenapa gak tau deh Ya mungkin beberapa hal tadi memang Ya mungkin posisi, pertama mungkin harus sudah Ya posisinya apa, siapa tau Kadang-kadang terus miring itu ya, miring ke kanan itu hilang Atau mungkin bantalnya sangat terlalu Tinggi Ini kan nyengkelak ini tinggi ya, ini bisa juga Mungkin di lihat lebih lanjut itu dari itu Ya kadang-kadang memang beberapa ya seperti itu ya Memang, tapi kalau memang ini sudah di koreksi tadi Sudah Amandel sudah ini kan, tentunya mungkin posisi tadi Posisi mungkin yang mengaruhi prestasi Tidur dan mungkin sangat capek tadi juga bisa Orang-orang sangat capek sekali itu kan, kadang-kadang juga Ya tadi ya, waktu itu bisa Tapi yang jelas memang, yang dilihat memang ada kaitan dengan saluran tadi tuh Saluran pernafasan itu yang perlu di lihat Betul, jadi memang harus diperiksa pak ya, saya juga Ini pengalaman saya kan, saya menengkurnya parah banget pak Memang mau capek Kamu nggak tidur aja dengkor terus kok Beri nguk, nguk, nguk gitu loh pak Jadi memang pernah saya periksa gitu kan Mbak, memang waktu Waktu kecil hidung saya pernah jatuh Itu faktor hidung bengkok, selalu bengkok itu sudah bisa pak ya Ya betul, ya deviasi Jadi deviasi itu kan salah satu lubang hidungnya kan menjadi lebih kecil Nah ini kadang-kadang memang mau memacu penyakit yang lain Termasuk urinitis, nanti terus polip itu ya Oh gitu pak ya Karena ini kan jadi tidak terhambat loh Ini beberapa salah satu presbidosi penyebab Tadi beberapa polip, sinusitis itu ya deviasi ini juga sering Oh deviasi ya pak, itu ya bengkok itu akhirnya saya bawa di ke barito pak ya Di kenteng, tangtung-tangtung, lurus lagi pak ya Luar biasa ya perbincangan kita bersama pak Zainal ini Luar biasa saya minta tepuk tangannya kepada pak Zainal ini Doktor pak ya, ya S3 ya Luar biasa sukses pak, semoga lancar Ini terakhir dong pak, minta tips pak Ini buat kita ya biar tidur kita itu berkualitas seperti apa sih pak? Ya tentunya untuk tidur berkualitas itu satu kan Tidur secara teratur tadi Jadi kalau bisa kita jamnya harus teratur tadi Teratur itu ya kita harus rutin misalkan harus disiplin kalau bisa Disiplin misalkan kita tidur jam sepuluh ya jam sepuluh Nanti bangun jam tengah lima gitu ya misalkan Kemudian yang kedua, waktunya cukup tadi Tidurnya itu apa? Cukup Ya, kemudian yang Yang bagus berapa jam pak? Ya, tadi tengah-tengah sekitar 6-7 rata-rata Oh 6-7 ya Ya, itu sudah cukup pasangkan kualitasnya tadi Teratur ya Teratur ya Kemudian yang ketiga tentunya kan untuk supaya tidur kita baik Kita memang harus ya relax tadi ya Relax itu maksudnya ya melepaskan semua yang apa Yang sudah kita mungkin ya harus kita lepas Karena kita memang bertujuan untuk tidur ya Kemudian juga mungkin bisa juga suasana tempat tidur itu ya Ya mungkin ya memang kita Ya memang kita itu tempat tidurnya harus memang Wangi, bersih Supaya kita itu nyaman gitu Jangan sampai Pelikungan tempat tidurnya itu sangat kotor Terus mungkin Sangat nggak enak gitu ya Terus ini tergantung ya Itu salah satu Itu kemudian ya memang menghilangkan stres tadi Terus makan yang Tentu jangan banyak makan yang tadi sebelum tidur Atau mungkin ya Kalau nggak terbiasa jangan ngopi sebelum tidur Kalau maksudnya kadang-kadang ada kita kawin gitu ya Kadang-kadang kadang-kadang Kalau nggak terbiasa kan nggak bisa tidur ya Itu beberapa Yang ketiga tentu sehat Karena kalau Kita misalkan sedang flu Kemudian ada penyakit yang lain Tentu akan mengalami apa? Kesulitan apa? Tidur juga Karena ada faktornya Saya kira itu yang paling utama ya Mungkin olahraga lah Betul Betul Terima kasih buat pemerintah TV yang sudah menyaksikan kita Kita dari jam 6 sampai jam 8 ini Bersama pakar kesehatan juga Kita udah berbicara seputar insomnia Dan juga kesehatan tentunya Semoga Apa yang kita sampaikan pagi hari ini Bisa bermanfaat untuk pemerintah di rumah Dan pastinya sebelum tidur itu dilarang ngopi Makanya ngopi tiap jam 6 sampai jam 8 pagi aja di TV ku Ya kan? Ya udah, kita pamit ya Ketemu lagi besok jam 6 sampai jam 8 Ya Jangan lupa buat mention-mention di Instagram At ngopi underscore TV ku Yes, dan juga telepon-telepon juga boleh Hari ini mungkin tidak ada penelpon Besok kita tunggu telepon anda Ya udah, kita pamit dulu dah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih